Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Cittata adalah kawasan kart yang unik dan eksotik. Tebing-tebingnya menantang untuk dipanjat. Di sisi lain, perbukitan Kart Cittata merupakan daerah tambang kapur yang memasok kebutuhan kapur untuk berbagai kebutuhan, seperti semen hingga pasta gigi. Sementara itu, di samping keindahan tebing vertikal dan kebutuhan manusia akan bahan baku kapur, ada kehidupan yang hampir terlupakan. Iya, kehidupan satwa liar yang sangat bergantung pada ekosistem Kart Cittata. Dari sini ke tebing yang awal tadi itu, itu sekitar 45 menit ya? Ya, ini 45 menit dari Bandung. Ini baduan kapur di belakang dari tebing. Tepatnya di daerah mana? Ini Cittata. Oh, di Cittata. Pada larang ya? Iya, pada larang. Wow, daerah Bukit Kapur kalau nggak salah. Bukit Kapur. Itu, dengar-dengar ada yang telah dipatuk merah gitu? Ya, dulu ada pemanjat yang dipatuk kularnya. Kularnya jenis apa? Saya nggak tahu. Masuk di evakuasi. Hitam. Hitam ulernya? Hitam. Di sini dipatuk, jadi sekitar 30 meter. 30 meter ini guanya tuh? Iya, ada guah. Guanya tuh guah besar atau gimana? Gua sekitar bisa masuk 20-30 orang. 30 orang, berarti lumayan cekukan dalamnya masih? Iya, masuk. Wah, ini makanannya gimana nih? Harus kita selesaikan. Kita selesaikan dulu kayaknya. Jadi sebelum manjat, itu harus kual dulu tenaganya. Kita sarapan dulu pagi ini dan setelah ini langsung menuju ke Citata untuk mencoba climbing atau panjang tebing di Citata ya, Kang. Itu katanya seru banget karena di atas tebingnya itu ada gua. Kayak gimana duanya, penasaran? Makan dulu ya panjangnya. Iya kan? Kehidupan satwa liar yang tersisa di kawasan Kar Citata membuat saya penasaran dan tentunya tak sabar lagi untuk melihatnya dari dekat. Ya, jadi gimana? Udah siap ya? Udah siap. Kita di dalam? Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuaca yang cerah tampaknya cukup mendukung dan memudahkan kami untuk memanjat tebing vertikal Citata. Karena untuk bisa sampai ke lokasi Goa Sarang Satwa Liar, satu-satunya jalan yaitu dengan memanjat tebing kart ini. Terima kasih. Terima kasih. Setelah tim memanjat tebing ini tentunya harus menggunakan alat-alat yang safety. Yang aman. Nah sekarang saya sudah menggunakan harness pinggang nih. Ini namanya harness pinggang tentunya akan menggunakan karabinar dan tali juga ya Kang ya. Dan menggunakan helm juga supaya sangat aman lah. Karena olahraga panjat tebing ini merupakan olahraga yang cukup beresiko. Karena kalau misalkan salah sedikit aja mungkin taruhannya patal ya Kang ya. Dan tebing ini katakan kayak di barusan itu tingginya sekitar 125 meter ya Kang ya. Dan kita nggak akan sampai ke puncak. Kita cuma sampai ke titik yang ada di sana. Di sana ada gua semacam tepukan gitu. Itu kabarnya ada ularnya di dalam gua sana. Nah makanya sekarang Paji penasaran pengen melihat. Kalau misalkan melihat harus mengikuti dulu. Terima kasih. Hai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!